Intro Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja kantor wilayah dan kantor pelayanan serta mendukung program reformasi birokrasi, Kementerian Keuangan secara konsisten melakukan evaluasi melalui penilaian berkala yang mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran kinerja secara objektif dan memberikan stimulus sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas kedepannya. Untuk itu, Beacukai melakukan penilaian internal pada 4-5 April 2022 di kantor pusat Beacukai untuk memilih satuan kerja yang akan mewakili Beacukai di tingkat Kementerian Keuangan. Hal ini juga dimanfaatkan Beacukai dengan menambahkan berbagai komponen penilaian lain sehingga dapat menggali potensi dan solidaritas seluruh anggota menuju satuan kerja yang unggul dalam beragam aspek. Diharapkan kegiatan ini dapat dijadikan ajang perbaikan dan peningkatan kualitas kinerja Satuan Kerja Beacukai dan Kementerian Keuangan di hadapan masyarakat umum. Dari Kantor Pusat Beacukai, Kanal BCTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!